Intro Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube Lahia Ruki Apa kabar teman-teman semua Semoga dalam keadaan sehat selalu ya Amin Oke seperti biasa hari ini aku share kegiatan aku lagi Kegiatan ibu rumah tangga Rutinitas ibu rumah tangga sehari-hari Tapi ini bukan kegiatan Di rumah ya tapi ini kegiatan di luar rumah Nah hari ini Aku mau ajak teman-teman untuk jalan-jalan Online bersama aku dengan keluarga Nah ini lagi di jalan mau menuju Ke puncak tepatnya itu Mau ke daerilensi mori ya Di daerah puncak nah jadi jalan-jalan Kali ini tuh seperti biasa Gak direncanain ya karena kalau direncanain Itu biasanya suka gak jadi ya Teman-teman jadi ini tuh hari Libur pas waktu hari Sabtu ya teman-teman jadi suami Aku tuh ngajakin tiba-tiba aja Katanya yuk kita pergi keluar Mau ngajak seneng-seneng anak-anak gitu ya Nah kita gak tau mau kemana Terus ngeluarin mobil yang akhirnya tuh Nyampe kesini gitu teman-teman Nah perjalanan dari rumah aku Ke puncak itu sekitar 2 jam Nah ini aku berangkatnya itu Sekitar jam setengah 11 Dan bener-bener ini tuh Ngejar sebelum jam 12 itu Harus udah sampai karena takutnya nanti Kena tutup buka puncak gitu kan Dan alhamdulillah jam 12 itu gak kena tutup buka puncak Dan nyampe deh kesini Teman-teman Nah ini tuh kali kedua Aku main ke daeriland puncak Nah yang pertama itu Aku main kesini Waktu Kai umurnya 1 tahun Kita kesini bertiga Dan sekarang kita kesini lagi Udah berlima teman-teman Masya Allah ya Waktu aku kesini pertama kali sih Ini baru jadi banget Dan sekarang sih udah lengkap banget gitu Oke nah ini udah parkir Dan sekarang ini mau langsung masuk aja Nah ini alhamdulillahnya Cuaca itu lagi bagus ya teman-teman Aku lebih suka cuaca itu Panas gitu ya Kalau lagi main ketimbang hujan Karena kalau panas itu kan Kita bisa neduh ya Dan kalau hujan kan Ya basah-basahan Gak enak banget gitu lah ya Teman-teman Nah ini untuk masuknya itu Nanti kita dikasih Tiket Tiketnya itu belinya Kalau gak salah 65 ribu Dan ini diukur ya teman-teman Kalau anak yang di bawah 80 cm Tinggi badannya masih gratis Tapi kalau yang di atas 80 cm Udah bayar Nah ini aku lagi dikasih tau nih Mau ikut yang permainan apa aja Karena nanti masuknya itu Beda harga gitu teman-teman Nah kalau aku ini pilih yang satu orangnya itu Harganya 65 ribu Tapi aku gak tau deh Bisa masuk kemana aja Pokoknya aku ikutin aja Yang ada di daerah sini Udah deh aku masuk aja gitu Nah ini ada suami aku Yang lagi antri Untuk beli tiketnya Dan ini dapet gratisan susu Teman-teman Masya Allah ya Lumayan Dapet gratisan Dan ini aku langsung masuk aja Ke daerah lane cimori Nah jadi seperti ini ya Penampakannya Ini tuh banyak banget permainannya Terus banyak hewan-hewan Dan pegunungannya tuh asri banget gitu lah Udaranya seger Dan ini ada tudung Boleh dipinjam satu orang satu Dan ini gratis ya teman-teman Tapi aku gak pake Ini cuma suami aku aja sih yang pake Karena pas suami aku pakein Kai Ternyata dia gak betah Nah ini liat teman-teman Bagus banget kan Waktu dulu pas aku kesini tuh Belum seperti ini Tapi sekarang tuh udah bagus banget gitu ya Nah disini tuh ada Area hewan-hewan Terus ada Permainan-permainan Nah yang pertama ini Kakak Kai sama Dede Edgar Liat-liat dulu domba Nah kalau teman-teman Mau ngasih makan Nanti ada makanannya itu dijual Ada wortel gitu lah Pokoknya satu cupnya itu Beli 10 ribu Terus ada juga kuda Tapi aku gak sempet Ngerikot ya teman-teman Itu bisa dinaikin gitu Kudanya Terus ada burung-burung Terus ada Kuda poni juga Waktu itu pengen banget sih Naikin Kai ke kuda poni Tapi kayaknya gak berani gitu ya Nah kalau naik ke kuda poni Itu bayar ya Nah kayak kereta-keretaan kayak gini Ini bayar juga Ini satunya itu Satu anak ya Harganya 15 ribu Untuk 3 kali putaran By the way teman-teman Pas tadi beli tiket masuk Itu nanti akan ada Satu kartu Yang dideposit uang Jadi untuk naik ke arena Permainan anak Terus misalkan mau lihat Atau mau jajan-jajan Itu nanti pakai deposit Yang ada di dalam kartu itu Teman-teman Nah ini kelihatan ya Kakak Kai sama dede edgar naik Dan yang kelihatan tuh Dede edgar ya Mukanya itu tegang banget gitu loh Teman-teman Memang Kai itu gak pernah sih Aku tinggalin ya teman-teman Tapi ini alhamdulillah sih Berani ya Untuk naiknya Nah ini juga ada ular Terus ada burung Nah itu nanti bisa foto Gratis juga Nah ini ada untai juga nih Teman-teman ya Untai atau apa sih Pokoknya kayak gitulah Kalau Kakak Kai sih Senang ngeliatnya aja ya Tapi kalau misalkan Kayak ngasih makan Itu dia gak berani Teman-teman Nah kalian bisa lihat juga Berbagai macam hewan Yang ada disini Ini tuh mulai dari Hewan-hewanan Indonesia Terus ada yang Hewan Afrika Terus ada hewan Arab Pokoknya macem-macem lah Ada disini gitu ya Lumayan juga sih Untuk pengetahuan anak ya By the way Aku Sengaja ya Upload video ini tuh Sekarang Siapa tau nanti Hari Sabtu besok gitu Atau hari Minggu Atau Awal pekan Eh awal pekan Awal bulan gitu ya Misalkan mau jalan-jalan Ngajak anak-anaknya Teman-teman healing gitu Nah ini jadi rekomendasi Untuk teman-teman datangin Pokoknya aku juga Gak terlalu yang Gimana ya Maksud aku tuh Tadinya aku gak mau nge-vlog Disini gitu kan Karena udah pernah juga kan Ditambah lagi Kalau jalan-jalan itu Viewnya gak terlalu yang Sebanyak biasanya gitu Teman-teman Untuk videonya gitu Tapi aku pengen Mendokumentasikan Kegiatan aku Bersama keluarga Terutama ini nanti Kenangan buat Anak-anak aku Kalau mereka nanti Udah besar kan Bisa liat ya Mereka waktu kecil Tuh pernah diajak Kesini gitu Sama aku Maminya Dan sama papinya Gitu teman-teman Nah ini juga ada Playground Lumayan ya Playgroundnya juga Banyak banget nih Arena permainannya Ada masak-masakan Ada serodotan Perosotan Ada umpet-umpetan Tangga-tanggaan Ya pokoknya pasir-pasiran Gitu banyak banget lah Intinya ya Pokoknya kalau misalkan Teman-teman Mau ngajak Anak-anak bermain Menurut aku sih Kesini worth it Banget sih teman-teman Nah kalau mau masuk Ke playground ini Ini bayarnya 15 ribu Untuk satu anak Dan untuk satu pendamping ya Jadi aman banget Karena anak-anaknya itu Bisa kita dampingi Oke lanjut lagi Nah habis tadi Main playground Ini anak-anak Lagi mainan Sama suami aku Ini main gelembung Balon gitu ya Teman-teman Nah ini tadi belinya itu Harganya 15 ribu Dan ini lumayan Menghibur anak-anak Gitu ya Nah ini aku lagi Mau top up Uang depositnya Tadi ya Jadi pakai kartu Seperti ini Nah ini aku Sampai deposit itu Beberapa kali gitu ya Nah ini aku depositnya Itu kalau gak salah 50 ribu Tapi kalau misalkan Kalian mau deposit 100 ribu Dan mau dihabiskan Kalian akan mendapatkan Bingkisan yang sebelah kanan Itu ya Nah ini aku deposit 50 ribu Jadi gak dapet Bingkisan Jadi aku kenapa deposit Karena uangnya habis Tadi dipakai untuk Masuk ke permainan Dan ini mau nuker Buat es krim gitu ya Nah kalau es krim Kayak gini Ini tuh dapet Voucher Yang tadi tuh Pas daftar Eh pas daftar Pas beli tiket itu Dapet voucher Untuk es krim Sama fresh tea gitu Nah ini aku tukerin aja Ini es krimnya Kalau beli Aslinya itu Harganya 15 ribu sih Untuk es krim Kayak gini Nah kalau main kesini Teman-teman Harus bawa baju Lumayan banyak ya Misalkan Dua potong Dua setel Gitu ya Karena Pas main di playground itu Pasti akan kotor Terus lagi makan-makan Kayak gini Kan juga kotor ya Jadi ya Bawa aja baju Gitu Untuk nanti ganti Nah ini ada suami aku Lagi naik Apa sih itu namanya Pokoknya bola-bola Kayak gitu Yang digues-gues gitu Ini naiknya itu Berdua sama Kai Dan kirain aku tuh Kai bakalan takut gitu kan Tapi ternyata Enggak sih Malah katanya seru banget Dan pengen naik lagi Oke lanjut lagi Nah sekarang Ini kita mau masuk Ke area yang warna-warni Nah ini sebelumnya Aku mau nennenin Dede Erli dulu Disini Karena kalau misalkan Mau nennenin Ke ruang laktasi Itu lumayan jauh ya Jaraknya Disini juga komplit ya Mulai ada dari Tempat sholat Atau musholat Terus ada cafe Atau tempat makan gitu Terus ada juga ruang laktasi Cuman adanya di atas gitu Nah ini aku udah jauh banget Jadi yaudahlah Disini dulu aja Nah terus lanjut lagi Ini ngeliatnya tuh Kayak instagramable banget ya Jadi teman-teman Mau foto-foto disini Ini cantik banget sih Teman-teman Malah disini aku juga Banyak ngeliat Yang lagi nge-vlog Terus ada yang lagi Tik-tokan Joget-joget gitu lah Pokoknya Terus ada juga Yang lagi foto-foto Pokoknya disini sih Bagus banget Dan aku juga sempet Foto-foto Dan ini beneran Cerah banget dong Ini tuh kayak Di Belanda gitu ya Kayak kincir angin Kincir angin gitu Nah ini kayak pengen naik Ini ya Ini apa sih namanya Aduh ya Allah Aku lupa Apa sih Pumpkin Ya Allah lupa Ini pengen masuk Kedalam pumpkin Katanya Jadi yaudah Aku turutin aja Masuk kesitu Terus ada perahu-perahuan juga Kayak di Kayak dimana sih Kalau perahu-perahuan Belanda ya Atau dimana sih Pokoknya kalau kincir angin Kan Belanda ya Nah ini tuh kayak Belanda-Belanda gitu Nah terus disini juga ada Area kolam ikan Nah ini kayak juga Ngambil nih ikan Jadi untuk masuk ke area ikan ini Bayarnya 15 ribu juga Dan ini nanti ikannya bisa dibawa Dua ekor ya Satu anak teman-teman Oh ya kalau yang tadi tuh Yang bola-bola itu Aku gak tau ya Berapa masuknya Pokoknya Suami aku sih yang bayar gitu ya Nah ini penampakan Restonya Cafe-nya Untuk makanannya sih Menurut aku Kurang ya teman-teman Karena cuma kayak gini aja nih Makanannya Dan ini lumayan harganya mahal Tapi ya wajar aja Namanya juga di tempat wisata Kan pasti Mahal gitu harganya Ya gak apa-apa sih Dibeli juga Tuh gak setiap hari juga Kan ke tempat wisata Oke Nah ini aku mau pulang Tapi sebelum pulang Kita pasti akan diarahkan Kesini Jadi kalau mau pulang itu Pasti kita ngelewatin Arena oleh-oleh Teman-teman Jadi kayak gak bisa Di skip gitu Untuk masuk kesini Dan ini tuh aku Waktu dulu Pertama kali kesini Sempet kayak kalap gitu Beli oleh-olehnya ya Kayak ini dibeli Itu dibeli Pokoknya banyak banget lah Hampir habis tuh Sekitar setengah jutaan gitu Atau 500 ribuan Tapi karena di rumah Aku masih banyak Kue lebaran Jadi aku cuman beli ya Seperlunya aja gitu Se apa namanya Yang penting belilah gitu Jangan gak banget gitu ya Nah ini juga banyak banget Makanan-makanan ringan Mulai dari sosis Susu Pokoknya disini lengkap banget gitu Dan ini aku beli beberapa sih Aku beli selai Terus aku beli Apa tuh Cheese stick gitu ya Teman-teman Pokoknya aku beli beberapa doang gitu Gak terlalu banyak Dan disini tuh ada bolu juga Enak banget sih bolunya ya Cuman aku gak beli Karena Ya gitu Masih banyak banget gitu Di rumah makanan lebaran ya Teman-teman Nah kalau selai ini Selai pisang ya Aku beli beberapa Ada dua varian Karena disini banyak banget Variannya ada selai yang keju Terus ada selai yang Pisang Eh selai pisang ya Ada yang coklat Pokoknya macem-macem lah Selainya itu ya Cuman aku beli yang original Sama yang Keju ya Kalau gak salah Harganya 30 ribuan Kalau selai Terus aku juga beli Cheese stick ya Cheese stick itu Harganya 48 ribu Kalau gak salah Dan aku nyesel juga Kenapa cuman beli satu Karena enak banget Teman-teman Oke teman-teman Untuk videonya Sampai sini dulu Terima kasih Sudah nonton videonya Sampai habis Semoga teman-teman semuanya Mendapatkan inspirasi Untuk nanti liburan Bersama keluarga Thanks for watching Have a nice day See you on the next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa